Yo, halo guys, selamat datang kembali di channel ku Hendra Max, gitu guys ya Oke guys, ya di video kali ini aku bakalan membagikan top 1 shader realistik yang support MCPS 1.18 ya temen-temen Dan ya disini tidak support Render Dragon cuy, mohon maaf ya guys ya Dan ya bagi kalian yang mendownload, kalian bisa download di pin kalometer paling atas temen-temen Dan ya tanpa banyak bicara lagi, kita bakalan showcase shadernya cuy, and let's go Oke temen-temen, jadi untuk nama shader kali ini adalah J.Y.G. Shader ya guys Dan ya jangan lupa untuk support creator-nya juga temen-temen Tanpa ragu, kita bakalan showcase shadernya cuy, and let's go Oke temen-temen, dan ya aku sudah berada di dalam gamenya Oke yang pertama disini kita bakalan bahas dari bagian pencahayaan sekelilingnya dulu ya temen-temen Seperti biasa cuy, oke dari bagian pencahayaan sekelilingnya kurang lebih kayak gini gitu guys ya Udah cukup cerah untuk bagian pencahayaan sekelilingnya dari bagian awan dan bagian langitnya kayak gitu Dan bagian mataharinya kayak gitu guys ya Mantap juga sekali temen-temen, dan udah cukup cerah kayak gini Wow di guys, ini bagian awannya realistik kayak gini Dan ya disini juga udah bergerak kayak gini guys ya Mengelilingi bagian mataharinya kayak gitu Wow di guys, realistik banget Dan ya untuk bagian pandangan jarak jauhnya juga berkabut ya guys ya Jadi lebih realistik kayak gitu Oke dan ya kurang lebih kayak gitu temen-temen disini juga ada Untuk bagian shadow atau bagian bayangan-bayangan gitu ya guys ya Dari bagian blok-blok kayak gitu Mantap jiwa Oke disini juga ada untuk bagian tanamannya juga udah bergoyang guys ya Untuk bagian rumput dan bagian daun pohonnya juga bergoyang Temen-temen kayak gini cuy Wow di guys, ini bener-bener smooth banget Dan pastinya ringan banget gitu guys ya Oke, untuk bagian shadow pohon kayak gini cuy Tidak terlalu gelap gini guys ya Dan ya kurang lebih kayak gitu Oke kurang lebih kayak gitu temen-temen kita bakalan coba lanjut Melihat bagian airnya cuy Oke Untuk bagian air kurang lebih kayak gini temen-temen Warna biru kayak gini dan udah bening banget gitu guys ya Mantap jiwa Oke, kurang lebih kayak gini untuk bagian airnya Udah bergelombang kayak gini temen-temen Wow di guys, ini bener-bener bening banget cuy Oke, untuk bagian pinggiran air tidak bergelombang ya guys ya Udah bening banget cuy Oke, dan ya kita bakalan lihat bagian dalam airnya gitu guys ya Oke, dan ya Kurang lebih kayak gini teman-teman Untuk bagian dalam airnya cuy Wow Guys Ini bener-bener bening banget Dan udah cerah banget gitu guys ya Untuk bagian dalam airnya Udah cerah kayak gini Dan mantap jiwa gitu guys ya Oke kurang lebih kayak gini Untuk bagian dalam airnya Dan udah cerah banget kayak gini Dan ya Untuk bagian blok di dalam airnya Juga udah bergelombang gitu ya Jadi lebih keren gitu Untuk berada di dalam air cuy Mantap jiwa sekali teman-teman Oke kurang lebih kayak gini Untuk bagian dalam airnya Kita bakalan coba lanjut Ke bagian pencahian Di dalam cave-nya gitu guys ya And let's go Oke teman-teman Untuk bagian pencahayaan di dalam cave-nya Kurang lebih kayak gini guys ya Dari bagian lentera dan bagian torsnya kayak gini cuy Udah cukup cerah ya teman-teman Untuk bagian pencahayaan di dalam cave-nya kayak gini Oke untuk bagian pencahayaan udah simple kayak gini Dan udah bikin cerah kayak gini guys ya Oke mantap jiwa sekali Untuk bagian pencahayaan di dalam cave-nya Kita bakalan coba lanjut ke bagian suasananya cuy And let's go Oke teman-teman Untuk bagian suasana yang pertama adalah Suasana sunrise-nya gitu guys Suasana matahari terbitnya teman-teman Oke dan ya Untuk bagian matahari terbitnya kurang lebih kayak gini ya guys ya Dari bagian langit dan bagian sinar mataharinya kayak gitu cuy Wow di guys Oke udah mantap jiwa ya teman-teman Kurang lebih kayak gini dari gradasi langitnya Dan bagian awannya kayak gitu cuy Oke mantap jiwa teman-teman Untuk bagian mataharinya kayak gitu Udah cukup keren kayak gitu Dari bagian sinar mataharinya kayak gini guys ya Udah realistik kayak gitu Dan ya untuk bagian pandangan jarak jauhnya Agak berkabut ya guys ya Di pagi hari kayak gini Oke mantap jiwa sekali teman-teman Untuk bagian suasana sunrise-nya Kita bakalan coba lanjut ke bagian suasana sunset-nya gitu guys ya And let's go Oke teman-teman Untuk bagian suasana sunset-nya kurang lebih kayak gini gitu guys ya Oke untuk bagian matahari Udah kelihatan lebih jelas kayak gitu guys ya Oke untuk bagian awan dan bagian langit kayak gini teman-teman Untuk bagian Ya untuk bagian sinar matahari Udah oke banget gitu guys ya Mantap jiwa Tapi agak sedikit lebih kurang smooth ya guys ya Untuk bagian grafik Grafiknya kayak gini Oke lah Ya oke lah guys ya Gak apa-apa teman-teman Untuk bagian grafik kayak gini Karena ini shader ringan Udah cukup mantap jiwa menurut gue guys ya Untuk bagian mataharinya kayak gitu Oke mantap jiwa sekali Untuk bagian suasana sunset-nya Dan ya disini juga Untuk bagian bintangnya Udah muncul kayak gini guys ya Wow di guys Udah makin aesthetic kayak gini ya teman-teman Oke Dan ya disini juga Udah malam Oke disini juga untuk bagian night-nya Kurang lebih kayak gini gitu guys ya Untuk bagian bulan Kayak gini cuy Wow di guys Untuk bagian bulannya Udah realistik kayak gini guys ya Ada detail-detail bulannya kayak gitu Dan jadi lebih mantap jiwa gitu guys ya Oke dan ya kurang lebih kayak gitu Disini juga ada Untuk bagian pencahayaan malamnya gitu guys ya Untuk bagian penerangan malam Kurang lebih kayak gini gitu guys ya Kalau dari atas kayak gini Oke dan ya Kalau dari bawah kayak gini cuy Mantap jiwa sekali ya guys ya Udah cukup cerah kayak gini teman-teman Untuk bagian penerangan malamnya Udah cukup cerah kayak gini guys ya Mantap jiwa sekali cuy Oke Kurang lebih kayak gini Kita bakal lanjut Melihat bagian hujannya gitu guys ya Untuk bagian hujan Kita bakalan Ubah menjadi pagi dulu Dan ya Kita bakalan ngetimeset Menjadi rain ya guys ya Atau hujan cuy Oke Dan ya Untuk bagian hujannya Kurang lebih kayak gini ya teman-teman Untuk bagian rintikan air hujan Udah cukup keren kayak gini Dan ya Untuk bagian tetesan air hujannya Juga mantap jiwa gitu guys ya Oke Untuk bagian langit Masih mendung kayak gini ya guys ya Oke Udah cukup mantap jiwa Untuk bagian langit ya guys ya Agak bergeradasi Warna putih kayak gitu Dan abu-abu ya guys ya Jadi lebih keren gitu Untuk bagian suasana hujannya Dan ya Ditambah lagi dengan tetesan air hujan Yang mantap jiwa gitu guys ya Warna abu-abu kayak gini Jadi lebih mantap jiwa gitu Untuk detail hujannya gitu guys ya Oke Kurang lebih kayak gini Kita bakalan lanjut Melihat bagian nethernya cuy And let's go Oke teman-teman Dan ya Aku sudah berada di dalam nethernya Oke Dan ya untuk bagian nethernya Kurang lebih kayak gini gitu guys ya Oke Untuk bagian nethernya Kurang lebih kayak gini cuy Dari bagian pandangan jarak jauh Dan bagian lavanya kayak gitu cuy Wow Ini udah bergelombang kayak gini guys ya Dari bagian blok Dan ya Untuk bagian lavanya juga bergelombang ya guys ya Mantap jiwa sekali teman-teman Untuk bagian pandangan jarak jauh Di bagian nether ini Masih gelap kayak gini ya guys ya Mantap jiwa sekali teman-teman Oke Dan ya kurang lebih kayak gini Untuk bagian nethernya Kita bakalan langsung balik aja gitu guys ya And let's go Oke guys mungkin sekian dulu videoku kali ini Jika kalian suka dengan shadernya Kalian bisa cobain dengan cara download Kalian bisa download di pin kolom bentar Belang atas disana sudah menggunakan Total media fire dan pastinya gampang banget Buat kalian download gitu guys ya Dan sebelum download jangan lupa ditinggalkan Like, comment, and subscribe dan nyalakan lonceng Notifikasinya agar aku lebih bersemangat lagi Untuk membuat video-video Yang lebih menarik cuy mantap Dan ya aku Enra Max And see you next video and bye bye Sub indo by broth3rmax